Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Rudeus bertemu gadis Miko dan nenek tercintanya, di video kali ini Rudeus akan bertemu dengan Uskup Agung sebelum terjadi insiden yang melibatkan Zenith, yang mana video ini bersumber dari web novel volume 21, bab 8 sampai dengan 10. Setelah mendapat surat izin, Rudeus pun langsung mengikuti Cliff untuk bertemu Uskup Agung di pusat gereja, di mana jalan yang dilalui begitu mirip labirin, karena sangat berliku dan seluruh sisi dinding dicat dengan warna putih. Sehingga seseorang akan sulit mengingat jalan, karena nampaknya hal tersebut merupakan mekanisme pertahanan. Karena selain itu, ada juga perpendekar pedang dan juga penghalang agar sihir tidak dapat digunakan. Dan begitu sampai, Rudeus langsung merasa aura yang luar biasa ketika melihat Uskup Agung yang bernama Harry Grimoire, yang mana dengan janggut putih panjangnya, Uskup Agung terlihat seperti kakek yang baik hati dan juga bijak. Dan begitu diperkenalkan, ternyata Uskup Agung telah mengetahui beberapa tujuan Rudeus, seperti membangun cabang PT Rudo, menjual patung drasupat, dan mengumpulkan sekutu untuk Orsted. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus terkejut, sehingga mengira Cliff sudah memberitahunya, walau ternyata Cliff sendiri ikutan heran. Bahkan setelahnya, Uskup Agung membuka suatu dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai Rudeus. Mulai dari garis keluarganya, Gislaine yang merupakan gurunya, pertarungannya dengan Orsted, bantuannya terhadap Ariel, dan Rudeus yang mempengaruhi orang penting untuk bergabung ke dalam fraksi Orsted. Namun karena hal tersebut merupakan rahasia umum, maka Rudeus pun malah menambahkan beberapa hal. Mulai bantuan Druidget, siapa yang berperan besar dalam pertarungan Ariel, hingga yang terpenting adalah Roxy yang merupakan gurunya. Yang mana hal tersebut membuat Uskup Agung mengangguk dengan puas karena melihat Rudeus yang cukup jujur. Lalu setelahnya, Rudeus pun melakukan diskusi mengenai rencananya tersebut. Pertama adalah mengenai penjualan patung Druidget di Milis dan keinginannya agar orang-orang menghargai res iblis. Di mana hal tersebut dilakukannya sebagai bentuk balas budi. Namun orang-orang akan menganggapnya sesat karena ajalan Milis tersebut. Kedua adalah mengenai kebangkitan Laples, di mana orang yang bisa mengalahkannya hanyalah Orsted. Dan ketiga adalah mengenai bagaimana Cliff yang menolak dibantu, sehingga kini permohonannya hanyalah mendirikan cabang PT Rudo dan menjual patung drasupat. Di mana Uskup Agung langsung mendukung Rudeus untuk membangun cabang perusahaan, walau masih belum yakin mengenai pemasaran patung drasupat. Alasannya sendiri karena kini fraksi anti res iblis semakin besar, sehingga bisa saja Uskup Agung selanjutnya berasal dari fraksi tersebut dan izinnya menjadi sia-sia. Sehingga dirinya mempertanyakan ketersediaan Rudeus melawan fraksi anti res iblis, walau Rudeus sendiri masih belum bisa memastikannya. Yang mana entah mengapa segala percakapan tersebut membuat Rudeus begitu lelah, padahal Uskup Agung tidak terlalu menekannya. Bahkan selama percakapan pun Uskup Agung tampak begitu tenang, dan bahkan sesekali tersenyum ketika mendengar sesuatu tentang Cliff. Sehingga apabila mengesampingkan gelarnya, maka Uskup Agung hanyalah seorang kakek baik hati yang begitu bijaksana dan juga menyayangi cucunya. Dan berbicara tentang fraksi, ternyata Miko yang merupakan gadis kuil adalah pemimpin fraksi anti res iblis. Di mana fraksi tersebut didukung oleh Ordo Kesatria Kuil, Teres dan tidak lupa keluarga Latrea. Sementara itu Uskup Agung berada di fraksi pro res iblis, sehingga Rudeus sebenarnya ingin mendukung Uskup Agung. Namun karena urusan Hitogami dan harus menekati Miko terlebih dahulu, maka Rudeus memilih netral untuk saat ini. Namun karena Kenny Cliff masih memiliki urusan dan izin menerikan cabang PT Rudeus sudah turun, maka langkah pertama Rudeus adalah melapor kepada si bos dan juga membeli bangunan. Namun ketika pulang, tiba-tiba Aisha menyebutnya dengan begitu panik dan bahkan marah, karena Rudeus sampai terkena pukulannya. Di mana dengan wajahnya yang membiru, Aisha bercerita bahwa tadi siang, Gisu datang berkunjung dan membawa Zenith berkeliling dikala dirinya sedang berada di luar. Dan Wendy pun memberi izin karena dirinya berpikir tidak apa berhubung Gisu merupakan teman Zenith. Namun begitu pulang, Aisha yang langsung mencari kesekeliling kota gagal menemukan Zenith dan juga Gisu. Sehingga Aisha yang selalu terlihat tenang pun kini begitu panik dan bahkan hampir menangis. Namun karena terdapat kemungkinan Gisu hanya lupa waktu, maka Rudeus memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu. Karena bermenapun juga, Gisu bukanlah orang jahat dan berbagai kemampuannya cukup untuk melindungi Zenith. Namun ternyata Zenith belum kembali hingga matahari terbenam. Sehingga semua orang semakin panik dan bahkan klip sempat memarehi Wendy walau dibela Aisha. Dan karena itu Rudeus sempat berpikir bahwa Gisu adalah bidaknya Hitogami, karena seharusnya res iblis tidak memasuki distrik agama dan Gisu rela datang berkat saran yang didapatnya. Namun mengesampingkan hal tersebut, Rudeus memutuskan mencarinya bersama Aisha di distrik petualang di mana Gisu bisa berdiam dengan santai. Dan karena masih belum bisa menunggangi kuda, maka Rudeus menggendong Aisha bagai putri dan melompat tinggi dengan kekuatan magic armornya. Di mana hal tersebut membuat Aisha ketakutan hingga tidak sanggup berdiri dan harus terus digendong ketika sudah sampai di distrik petualang. Dan begitu mengetahui tempat Gisu menginap, tanpa lama Rudeus langsung meluncur dengan firasat buruhnya. Karena ternyata penginapan tersebut berada di wilayah pelacuran, sehingga Rudeus sempat panik ketika membayangkan Gisu menjual Zenit sebagai pelacur. Namun mengesampingkan pikiran negatifnya, akhirnya Rudeus mendapati si monyet yang sedang membual tanpa adanya Zenit di sana. Waktu itu Gisu tampaknya sedang menceritakan kisah penyelamatan Zenit kepada para petualang junior, yang entah mengapa langsung ketakutan ketika Rudeus mendatangi mereka. Dan tanpa banyak basa-basi, Rudeus langsung mengancam Gisu dengan stone cannon-nya, sembar bertanya apakah Gisu pernah mendapat saran dari makhluk aneh di mimpinya. Di mana ternyata Gisu langsung meminta maaf begitu saja, walau dirinya mengaku tidak tahu apa yang membuat Rudeus marah. Dan ketika ditanyai tentang Zenit, Gisu menjelaskan bahwa dirinya sudah mengantarkan Zenit pulang. Di mana setelah berkeliling, dirinya menitipkan Zenit kepada orang dari keluarga Latrea karena tahu merupakan keluarganya Zenit. Selain itu, mengapa dirinya mengetahui alamat rumah Cliff adalah karena diberitahu oleh orang dari kediaman Latrea. Walau tidak menyukai distrik agama dan bangsawan, namun waktu itu Gisu nekat datang ke kediaman Latrea karena berpikir Rudeus berada di sana. Dan mengesampingkan jawaban Gisu yang agak mengambang akibat alkohol, Rudeus baru menyadari bahwa sepertinya keluarga Latrea memang mengirim penguntit untuk mencari rumah Cliff. Di mana Claire tetap ingin membawa Zenit, namun tidak bisa mencoreng nama baik keluarganya sehingga memanfaatkan Gisu. Karena bermanapun juga seharusnya mereka tidak ingin berbicara, apalagi memberi alamat kepada res iblis. Sehingga hal tersebut menjadi bukti yang kuat. Namun dengan timing yang begitu pas di saat semua orang kecuali Wendy keluar, maka Rudeus curiga Gisu bukan dimanfaatkan, melainkan disewa. Namun ketika Gisu menjelaskan bahwa keluarga Latrea lah yang berkata bahwa Zenit sudah lama tidak mengunjungi kota, maka Rudeus kembali berubah pikiran bahwa Gisu memang dimanfaatkan. Sehingga dirinya menjelaskan apa yang terjadi dengan keluarga Latrea, dan Gisu pun setuju untuk membantu karena dirinya pun harus bertanggung jawab. Singkat cerita, akhirnya Rudeus bersama Gisu dan Aisha tiba di kediaman Latrea di saat malam sudah larut. Walau seharusnya orang-orang akan segera tidur, namun Rudeus langsung berteriak sembar menggedor pintu gerbang. Dimana Rudeus tidak peduli berhubung keluarga Latrea lah yang salah karena telah menculik Zenit. Selain itu dirinya pun tidak bisa menunggu terlalu lama, karena apa yang harus dilakukan keluarga Latrea hanyalah menyimpan Zenit di kasur untuk diberikan kepada pria yang diinginkan oleh Claire. Dan akhirnya Claire pun muncul setelah Rudeus mengancam akan menghancurkan gerbang yang kini sudah bengkok akibat pukulannya. Namun seperti yang diduga, Claire tetap bersikara sederinya tidak melakukan apapun. Bahkan ketika Gisu menunjuk penjaga yang tadi menjemput Zenit, Claire tetap menyanggah dengan alasan semua orang di kediamannya di larang berhubungan dengan res iblis dan menuduh Gisu berbohong. Bahkan Claire pun menantang Rudeus untuk mencari Zenit di setiap sudut rumahnya, dimana apabila Rudeus tidak menemukannya, maka Rudeus harus angkat kaki. Namun ketika melihat Claire yang tampak tidak tahu keberadaan Zenit juga, maka Rudeus berkata bahwa Paul telah memintanya melindungi Zenit walau taruhannya adalah nyawa. Yang mana entah mengapa Claire langsung mengalihkan pandangannya seakan tidak kuasa melihat Rudeus, sehingga Rudeus pun mencoba mengorek informasi hingga niatnya terungkap. Namun belum mendapat apapun, tiba-tiba dirinya dikepung para kesatria Ordoquil sehingga kepercayaan diri Claire mulai kembali. Karena bermanapun juga, waktu itu Claire tidak gentar walau diancam akan di Sandra dan bahkan balik mengancam akan melaporkan Rudeus. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus memilih untuk mundur, namun sempat bertanya mengenai Hitogami walau ternyata tidak mengetahuinya. Sehingga Rudeus pun meyakini bahwa Claire dan Gisu bukanlah bidak Hitogami, walau sudah pasti bahwa Claire memanfaatkan Gisu untuk menculik Zenit. Namun karena tidak memiliki bukti apapun selain kesaksian Gisu, maka pertemuan kali ini menjadi kekalahannya. Sehingga dirinya memutuskan untuk berpindah haluan dari Netreal menuju fraksi pro-res iblis agar dapat mengacurkan fraksi anti-res iblis yang di dalamnya terdapat keluarga Latrea. Namun secara mengejutkan, Rudeus terpikir untuk menculik Niko karena dirinya yakin hal tersebut dapat menyelesaikan segala masalah dan Usrup Agung pun dapat mengembalikan nama baiknya. Namun ide tersebut akan sulit dilakukan karena akan membuat Gisu dan Aisha terancam serta kerajaan milis yang akan dimusuhinya. Karena bila melihat buku harian masa depannya, Zanoba, Cliff, dan Aisha terbunuh akibat konflik yang diciptakannya dengan milis. Dimana mereka akan terus mengejar hingga ke Ranoa, dan hal tersebut didukung dengan para otaku yang memang tidak segan untuk membunuh Rudeus sebelumnya. Bahkan nantinya PT Rudo akan dianggap sesat dan kerjasamanya dengan milis gagal sehingga Hitogamilah yang menang. Dan ketika berhasil ditenangkan oleh Aisha, Rudeus akhirnya sadar bahwa bisa saja Hitogami menggiringnya untuk menciptakan perselesihan di antara kedua fraksi. Sehingga dirinya memutuskan untuk berfokus pada keluarga Latrea dan rencananya untuk menculik Niko akan dibatalkan. Dan rencana selanjutnya adalah Rudeus akan meminta Gisu melacak keberadaan Zenith dan siap membayar berapapun. Lalu Aisha akan mencari bangunan kantor baru untuk memasang alat komunikasi dan lingkaran sihir teleportasi. Namun walau rencananya kali ini lebih aman, Rudeus tetap meminta Gisu dan Aisha lari dari kota karena dirinya akan mengambil langkah tegas apabila Zenith berada dalam bahaya. Keesokan harinya, Rudeus bersama Cliff kembali menemui Uskup Agung di mana nampaknya Uskup Agung telah mengetahui insiden penculikan Zenith. Dan Rudeus pun berkata bahwa keluarga Latrea lah yang melakukannya. Namun walau begitu, Uskup Agung menuntut keuntungan apabila membantu Rudeus karena menurutnya segala sesuatu diharuskan ada timbal balik. Walau Cliff sempat menentang pemikiran tersebut, namun Uskup Agung menjelaskan bahwa apabila dirinya terlibat, maka konflik akan menyebar pada keluarga Latrea dan juga Grimoire. Dengan kata lain, Claire bisa saja menggunakan Rudeus untuk memancing keluarga Grimoire hingga fraksi Uskup Agung melemah. Namun Uskup Agung pun tidak mengerti mengapa keluarga Latrea berani menantang Rudeus yang merupakan tangan kanan orang terkuat. Karena apa yang diketahuinya, Arlil atau suami Claire merupakan orang yang hati-hati serta lihai dalam mengumpulkan informasi. Sehingga dirinya menduga bahwa Claire bertindak sendiri tanpa diketahui suaminya tersebut. Namun kembali ke topik semula, Rudeus malah berkata bahwa dirinya bisa menculik Miko. Namun dirinya menunggu izin dari Uskup Agung. Karena selain menculik, dirinya pun sanggup membumi hanguskan kota dan juga membakar habis seluruh hutan. Dimana hal tersebut membuat Cliff menentangnya habis-habisan karena baru kali ini, dirinya melihat Rudeus bertindak berdasarkan amarahnya yang begitu terasa kobarannya. Dan hal tersebut dikonfirmasi oleh Rudeus sendiri karena kemarahannya kali ini bahkan tidak sebanding dengan saat-saat istrinya terluka. Yang mana hal tersebut disebabkan akibat Zenith bukanlah sosok yang bisa membela dirinya sendiri seperti ketiga istrinya. Sehingga kesengsaraan dan keputus asaan yang terkumpul di dalam jiwanya pun terus menggunung hingga menciptakan suatu perasaan lain yang begitu pahit, lebih dari sekedar kemarahan. Namun ketika Cliff kembali menceramahinya, Rudeus kembali membuang rencana tersebut dan akan mencoba berkonsultasi dengan Teres. Dimana hal tersebut membuat Uskup Agung tersenyum, karena itulah pilihan terbaik dan Teres pun merupakan yang paling bijak di antara kesatria Ordo Kuil lainnya. Namun masalahnya adalah Teres sulit ditemui karena harus menjaga Miko. Dan karena Teres dan Miko hanya bisa keluar sampai halaman gereja, maka Rudeus memutuskan untuk berjalan-jalan setiap hari seakan dirinya adalah pengawal Cliff yang sedang senggang. Dan untuk melengkapi rencananya, Rudeus pun menjadi pelukis dadakan agar bisa berkunjung setiap hari dengan alasan lukisannya belum selesai. Singkat cerita, akhirnya Rudeus pun didatangi oleh Miko yang menagih janjinya tentang cerita Eris. Dan begitu selesai, akhirnya Rudeus bisa berkonsultasi dengan Teres, dimana Teres nanti akan berusaha berbicara dengan ibunya. Namun karena dulu ibunya menentang dirinya yang masuk Ordo Kesatria Kuil, maka untuk berjaga-jaga, Teres akan berbicara dengan kakak dan ayahnya. Beberapa hari pun berlalu dan Zenith masih belum bisa ditemukan sementara Aisha telah membeli kantor dan menyiapkan alat komunikasi serta lingkaran sihir teleportasi di ruang bawah tanah. Dimana setelah melapor, Rudeus mendapat beberapa informasi tentang Miko, keluarga Latria, dan juga politik gereja milis. Pertama, Miko memang tidak memiliki nama karena semenjak diadopsi gereja, nama aslinya dibuang. Kedua, Miko dianggap alat pendeteksi kebohongan terbaik di seanteru kerajaan. Karena dengan bertatapan mata, dirinya dapat membaca pikiran seseorang. Namun kemampuannya terbatas pada membaca saja dan tidak bisa mengatur pikiran orang yang menjadi targetnya. Dan Rudeus pun ingin mencoba memintanya membaca pikiran Zenith. Walau nampaknya hal tersebut sulit dilakukan karena Miko berada di bawah kendali fraksi anti-res iblis. Selain itu, Miko tidak akan berumur panjang karena di setiap perulangan, dirinya akan mati di umur 10 tahun atau paling tua 30 tahun. Sehingga hampir mestahil Miko merupakan bidak Hitogami karena umurnya yang pendek. Lalu selanjutnya adalah mengenai keluarga Latrea. Pertama, kepala keluarga Latrea, yaitu Carlil, adalah komandan batalion Ordo Ksatria Kuil. Dimana karena pekerjaannya, Carlil hanya bisa pulang 10 hari sekali, sehingga Claire lah yang mengatur segalanya. Lalu ada putera tertua bernama Edgar yang bekerja sebagai pemimpin peloton Ordo Ksatria Kuil. Yang mana sama seperti ayahnya, Edgar tidak tinggal di rumah karena diposisikan di kota lain. Dan terakhir, ada puteri pertama yang bernama Anies yang kini sudah menikah dan tinggal di kota yang sama seperti Edgar. Lalu terakhir adalah si tua bangka Claire yang menjadi sumber dari masalah kali ini. Dimana menurut Orsted, Claire memang sudah keras kepala sejak lahir dan hal tersebut diperparah oleh pendidikan etiket yang diterimanya. Sehingga Claire tumbuh menjadi orang yang segala disiplin dan tidak akan merubah pendiriannya apabila telah memutuskan sesuatu. Dimana dirinya menyukai keadilan dan kebenaran sehingga Orsted menduga bahwa Claire bukan orang yang tega menculik putrinya sendiri. Namun walau begitu, Claire bukanlah orang yang penting yang memiliki prestasi di buku sejarah Claire. Lalu mengenai perebutan kekuasaan Gereja, terdapat dua fraksi besar yang kini senang bertarung. Dimana fraksi pertama adalah fraksi Uskup Agung yang pro terhadap Ras Iblis serta mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat dan Ordo Penasehat. Lalu fraksi kedua adalah fraksi Kardinal yang anti terhadap Ras Iblis serta dipimpin oleh Miko dan didukung oleh Ordo Bangsawan termasuk keluarga Latria dan juga Ordo Kuil. Dimana pada sejarahnya perpecahan tersebut terjadi 300 tahun lalu ketika terdapat seorang pendeta yang menentang tafsir bahwa semua Iblis harus dimusnahkan. Dimana pendeta tersebut menafsirkan ayat lain yang berbunyi bahwa Rahmat Milis berlaku adil pada setiap Ras di dunia ini. Dimana hal tersebut membuat fraksi anti Ras Iblis menemah sehingga untuk 30 tahun ini fraksi yang pro terhadap Ras Iblis terus mendominasi. Namun dengan kemunculan Miko dari fraksi anti Ras Iblis maka pendeta agung fraksi tersebut naik pangkat menjadi kardinal yang kini menjadi sebutan fraksinya. Dimana kardinal sendiri dapat berarti orang yang dapat mencolonkan diri sebagai uskup agung selanjutnya. Dan mengesampingkan kedua fraksi tersebut ada juga Ordo Kerajaan dan sebagian pendeta yang memilih Netral. Lalu berbicara tentang Hitogami Orsted yakin bahwa seharusnya saat ini tidak ada orang penting di Milis yang menjadi bidaknya. Karena sekuat apapun pengaruhnya Milis tidak akan berpihak pada Laplace sehingga bisa saja Hitogami hanya ingin mencegah Cleve berhasil menjadi orang penting. Sehingga Orsted meminta Rodes membunuh siapa saja yang dicurigainya sebagai bidak Hitogami. Beberapa hari kemudian akhirnya Trace pun melapor bahwa ibunya mengaku telah mengurung Zenith walau tidak secara langsung. Namun lokasinya belum diketahui karena dirinya malah bertengkar di saat ibunya menyinggung topik pernikahan. Dimana dirinya sudah mencoba membujuk ibunya dan bahkan menakut-nakutinya bahwa Ordeus bisa saja meminta bantuan Uskop Agung. Namun selama itu pula Trace merasa ada suatu hal yang aneh seakan ibunya menyembunyikan sesuatu dan tidak serius ingin menikahkan Zenith. Karena dirinya pun yakin ibunya akan kesulitan mencari pria yang tepat berhubung hingga saat ini dirinya belum mendapat jodoh juga. Sehingga dengan demikian perkataannya mengenai Claire yang hanya keras kepala mulai terbukti dan Trace pun tinggal meminta bantuan ayah dan kakaknya. Dan sebagai informasi saja Rudeus cukup bebas berdiskusi dengan Teres karena Miko mengizinkannya berhubung Rudeus merupakan suami Eris. Dengan kata lain sebagian alasan Teres membantu adalah karena Eris. Dan di sisi lain baru kali ini Rudeus melihat orang yang benar-benar berterima kasih kepada Eris. Bahkan karena kedekatannya dengan Miko kini para otaku yang dulu sempat ingin membunuhnya mulai semakin sopan. Bahkan tidak ada kebencian lagi karena mereka mulai paham bahwa Rudeus hanyalah pihak netral dan tidak terlibat langsung dengan politik uskup agung. Di sisi lain mereka pun sadar bahwa Miko tampak begitu senang karena setiap kembali ke ruangannya Miko akan sangat menantikan pertemuan selanjutnya dengan Rudeus. Namun hal tersebut malah membuat Rudeus sesekali terpikir mengenai rencananya menculik Miko akibat para otaku yang lengah. Dan agar pikiran buruknya tidak terbongkar maka Rudeus sebisa mungkin menghindari kontak mata dengan Miko. dan andai jadi menculik pun rencananya Rudeus akan menempatkan gulungan sihir teleportasi di bawah kursi Miko yang mengarah pada ruang bawah tanah kantor. Dan begitu Miko lenyat dirinya akan ikut panik bersama takut pengawalnya agar tidak dicurigai. Karena bermenapun juga sihir teleportasi merupakan hal tabu sehingga tidak akan ada yang menduga karena kertas gulungannya pun akan berubah seperti kertas biasa. Namun tentunya hal tersebut akan membuat Teres yang merupakan pemimpin pengawal Miko berada dalam masalah. Sehingga untuk mengurangi rasa bersalah Rudeus akan bicara terlebih dahulu bahwa hubungan kekeluargaan mereka telah berakhir. Dan rencana penculikan berubah dengan Rudeus yang akan menerobos masuk seperti penculikan pada umumnya. Namun sekali lagi Rudeus sangat ingin menghindari rencana tersebut karena sangat merugikan. Beberapa hari berlalu Aisha dan Gisu memberi laporan bahwa terdapat seseorang dari toko pakaian yang diminta mengukur pakaian pengantin wanita keluarga Latrea. Yang mana menurut pengakuannya wanita yang diukurnya memiliki tatapan kosong sehingga dapat dipastikan ia adalah Zenith. Selain itu keluarga Latrea dikabarkan menghubungi pihak gereja secara rahasia. Sehingga Kinerudus mulai kehabisan waktu karena bala bantuannya yang berupa kakak dan ayah Teres masih belum datang. Dimana kakak laki-laki dan perempuannya sepakat datang karena setuju bahwa ibunya begitu keterlaluan. Di sisi lain ayahnya sudah pasti datang sehingga keluarga Latrea kecuali Claire berada di pihak Terudeus. Yang mana hal tersebut membuatnya lega karena tidak perlu mengamuk membumi hanguskan milis dan menculik Miko. Dan singkat cerita Kinerudus kembali ke halaman gereja pusat dimana pohon Sarahku berada. Dimana ternyata lukisannya yang payah disukai oleh Miko walau para otaku sempat mengolok-ngoloknya. Namun mengesampingkan hal tersebut tiba-tiba Rudus merasakan hal aneh di sekitarnya. Dimana setelah mendapati suatu jejak kaki Rudus mengikutinya hingga mengarah menuju pohon Sarahku. Dan begitu mendekat tiba-tiba mana yang diimpunya buyar begitu saja dan punggungnya membentur sebuah penghalang transparan. Dimana dirinya terjebak oleh sihir penghalang level raja sebelum akhirnya muncul beberapa kesatria berarmor biru dari pohon dan semak-semak yang mana mereka adalah para otaku dan juga teres yang waktu itu berkata bahwa mereka telah mendengar rencana Rudus yang berusaha menculik Miko. Sekian dulu untuk cerita Musoku Tensei di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!